Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ribuan pasukan NATO mulai dikerahkan ke wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Tidak hanya mengerahkan hentara, NATO juga mengirim kendaraan tempur untuk mengantisipasi situasi di Ukraina semakin memburuk. Di tengah hujan salju, sebanyak 500 tentara Prancis yang tergabung di pasukan NATO mendarat di kota Kostanta, Rumania, Senin waktu setempat. NATO akhirnya memutuskan untuk mengirimkan ribuan tentara yang berasal dari berbagai negara. Tidak hanya mengerahkan tentara, NATO juga mengerahkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan kekuatan militer di laut. Ribuan tentara Amerika Serikat juga mulai dikerahkan dekat perbatasan Ukraina. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-82an Amerika Serikat terlihat di markas baru mereka di Arnlamo, bagian tenggara Polandia. Mereka bersiaga di Polandia yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari perbatasan Ukraina. Amerika Serikat mengarahkan sekitar 5.000 tentara yang ditugaskan sebagai pasukan NATO untuk siaga di perbatasan Ukraina. Terima kasih telah menonton!